Intro Sebelum video ini dimulai Gua coba pengen ngasih tau kalian Kalo ini informasi Udah gua research Gua digini Semenjak setelah Gua punya pengalaman dengan komunitas mereka Dan Everything yang gua bakal omongin di video ini Based on books Artikel Dari guru literatur gua, guru historian gua Internet videos And stuff So Yeah So if you wanna know more about it Just keep watching And if you ask me Apakah gua bikin video ini aman atau engga Well I hope so Gua berharap ini aman banget And kalo lu nanya How am I doing? I'm doing great Gua baik-baik aja Yeah Like Just normal You know I'm doing this for you guys Sejarah Illuminati itu Berawa pada tahun 1776 Di Bavaria Ada seorang yang bernama Adam Weishaupt Which is him This is This is the guy Adam Weishaupt ini mempunyai ide-ide Pengen banget untuk Membuat dunia baru dengan aturan baru Salah satu tujuan Adam Weishaupt ini Untuk Menginfiltrate Para-para monarki pada tahun 1776 itu Untuk Make them more enlightened By their ranks Nah pergerakan pertama dari Adam Weishaupt itu Adalah dia mencoba untuk memasuki Grup Freemasonry Dengan menyatakan ide-ide secularism Secularism itu artinya adalah Peniadaan agama Jadi dia pengen menghilangkan eksistensi agama di dunia ini Tetapi dia ditolak Akhirnya dia bikin grup sendiri yang bernama Illuminati Nah Illuminati adalah grup anti-religi Atau agama Mereka lebih ke Pengetahuan manusia atau ilmu manusia gitu loh guys Self-improvement Social reform Free thoughts Rationalism Reformasi Nah untuk yang ini Yang tadi gue bilang Apa aja tujuan Dari si Adam Weishaupt ini Kenapa dia pengen bikin Illuminati Disini ada lebih lengkapnya Karena ada seorang youtuber Yang juga pastor Telah membaca bukunya Yang berjudul Perfectional Well nanti lo liat disini sendiri Dalam buku tersebut Itu adalah Semua tujuannya dari Adam Weishaupt Kenapa dia pengen banget menguasai dunia ini Merubah sistem dunia ini Merubah agama Malah merubah politik Here's the pastor Which is the original name of the order of the Illuminati No not the crazy stuff people do now with hand signs and head signals And today we're gonna look at Adam Weishaupt Many people who study history Nah Walaupun mereka itu Kebanyakan Yang masuk grup Illuminati itu cerdas Maksudnya mereka Ya termasuk orang-orang yang pintar Orang-orang yang berwibawa Tetapi mereka Dicap kontroversi banget Dikarenakan Mereka Mengadakan yang namanya ritual-ritual yang aneh-aneh Kayak Sacrifice Dan ya Komunitas Illuminati pada tahun tersebut Yang pas lagi Adam Weishaupt bangun itu Termasuk sukses Karena banyak pemimpin-pemimpin Yang mengikuti dia Kayak Spinoza Descartes Locke Tetapi pada tahun 1785 Komunitas tersebut Diancurin sama Carl Theodore ini Dia nge-ban semua secret society Ketika Illuminati itu dibubarkan Adam Weishaupt Berusaha untuk menyembunyikan dirinya sendiri Dan ya Dia berhasil Dia pindah Beberapa bulan Kemudian Adanya NWO New World Order Jadi Yang namanya Illuminati Pas lagi dibubarkan oleh Duke of Bavaria Itu Mereka Belum stop Dan Komunitas itu melebar-melebar Membesar Dan akhirnya Sukses sampai Sekarang ini juga Historian pun Sepanjang sejarah ini Mengakui Kalau Komunis itu adalah Illuminati Dan New World Order ini Sampai loh Ke Pemimpin-pemimpin dunia Seperti presiden Apalagi presiden di Amerika Presiden-presiden di Amerika Dan asal lo tau Mantan Presiden Yang namanya George Bush Itu pernah Mengumandangkan Kepada orang-orang ini Yang lagi press conference Bahwa New World itu ada Tujuan Illuminati itu Ingin mendominasikan dunia Dengan caranya Udah pasti Yang paling gampang itu Memasuki musik industri Melalui pemimpin-pemimpin negara Of course dunia perfilman Tiga hal itu tersebut Yang paling gampang banget Dimasuki Illuminati Karena Menarik orang-orang Semakin gampang Ketarik orang-orang Semakin banyak Member di komunitas Illuminati tersebut Dan akhirnya Udah pasti Mereka lebih gampang Untuk mengubah Sistem di dunia ini Mulai dari politik lah Agama Dan lain-lain Dikarenakan tadi Gua menyakut-pautkan Musik industri Dan gua bilang Itu gampang banget Sekarang gua bakal Ngejasihin lu Hubungan musik industri Dengan Illuminati Dan yang lain-lainnya Musik itu Untuk mengubah Mood Gampang sekali kan Kayak misalkan Kalo kita lagi sedih Terus kalo misalnya Lu dengerin lagu sedih Jadi tambah sedih Lu lagi seneng Terus dengerin lagu seneng Udah pasti kayak Lebih energetik dong Lebih kayak Lebih seneng lah Dikarenakan gua Membaca artikel Tentang musik Dengan badan kita Dengan mood kita Ada dokter Yang bernama Dokter Masuremoto itu Mempunyai teori Pernah menjelaskan Manusia Dengan musik Dokter Masuremoto bilang Kalo misalnya Di badan kita itu Memang 80% Atau 70% Nanti gua kasih liat Artikel 70% 80% Dalam badan kita itu Adalah air Dan air itu Mengikuti wave Dari musik Apa yang kita dengerin Contohnya Kalo lu dengerin musikal klasik Badan lu jadi tenang Tapi Kalo lu dengerin lagu Metal lah Lagu rock Lagu ini Jadinya bold up Dalam musik itu kan Nyuruh lo Dalam diri lo Kayak misalnya Kalo misalnya musiknya Yang kenceng lah Yang ini Maksud gua dari semua ini Dari dokter Masuremoto ini Apapun yang lu dengerin itu Bisa mempengaruhi Mood lo Masaru Emoto A water researcher From Japan He wondered if water Just like snowflakes do Would make ice crystals Ini adalah Dokter Masaru Emoto Yang tadi gua bilang Dia yang mempunyai teori Tentang manusia Dengan musik Sekarang gua bakal ngasih liat Ke kalian Gambar Hasil-hasil water crystal Setelah mendengarkan Musik genre metal lah Lagu klasik lah Di gambar paling atas Lagu heavy metal Water crystalnya Bentuknya kayak apa coba Gak berbentuk apa-apa Tetapi pecah Dan ada juga disitu Yang lagu Beethoven Water crystalnya Berbentuknya bagus Hubungannya dengan Illuminati itu Gak hanya dengan Musik yang dia bikin Tetapi juga Subliminal message Yang dalam Video klip Mereka Dan juga Lirik-lirik Dari Musik mereka Dari lagu-lagu mereka Subliminal message Adalah sebuah pesan Yang disembunyikan Yang tersembunyi Dalam sesuatu Objek-objek Atau media-media tertentu Pesan ini Atau Subliminal messages ini Bertujuan Untuk Mempengaruhi Pikiran Kita Di alam Bawah Sadar Gua bikin Subliminal message Buat kalian Kalo kalian nyadar Apa yang gua bikin Di papan gua Ini ada di sebelah sini Kalo lu bisa liat Gua naruh Subliminal messages Apa ke kalian Please komen di bawah ini Cause I want you to know Dan kalo misalnya lu bisa pecahin Berarti lu ngerti Apa maksud gua Subliminal messages ini Gak cuma lu bisa temuin Di music video Atau di dunia Permusikan aja Tapi lu juga Banyak banget Menemukan di dunia Perfilman Yap Ini tuh kan Subliminal messagesnya Kayak gitu Terus ada lagi yang Kayak misalnya ini Bintang-bintang disini Bintang-bintang yang di Lion King Ternyata kalo misalnya Lu Tarik garisnya Ternyata itu ngomongnya Seks lah Terus ada Dan di The Simpsons Lu liat sendiri Si Barthe ini Lagi megang poster Tulisannya New York 9 dolar Dan gedungnya Di sampingnya itu Ada 2 gitu Keliatannya Dan dibacanya apa coba 9 11 9 11 itu Kalian udah tau sendiri Apa itu Ya Dan itu adalah Subliminal messages Tetapi Illuminati Gak hanya stop Disitu aja Mereka juga ada yang namanya Simbolisme Kalian pasti nyadar Di dalam musik industri lah Di dunia perfilman Pasti banyak banget simbol-simbol Yang mungkin Bisa menjadi pertanyaan lo Dan Lo juga udah nyadar Itu memang Simbol Illuminati Tetapi Simbol Illuminati itu Tidak hanya segitiga aja Tetapi Ada banyak Yap Bisa dulu liat sendiri Liat sendiri disini Disini ada Lambang Two keys Infinity Terus rays of sun Atau sinar rata hari aja One eye Dan lu kalo ngeliat ini Burung hantu Pasti lo langsung keinget Yang namanya OW Dari Drake Karena kita ngomongnya Illuminati Gue pengen ngasih tau kalian Bahwa Illuminati mempunyai website official Nama website-nya adalah IlluminatiOfficial.org Kalian bisa buka sendiri Karena itu available di Chrome Mozilla Firefox Internet Explorer Dan yang lain Kalo gue bilang sih website ini Palsu Dikarenakan Gue tau yang aslinya Aslinya itu Hanya ada di Dark Web Anyway Gue bakal ngasih liat kalian Websitenya Oke Gue pengen lu liat juga Jadi gue ambil kameranya Oke So Here's the website Oke So dalam website ini Ada fitur About us Our beliefs Let's see Ada the pyramid The eye The light Resources Illuminati books Videos Downloadable tools Overall gue pengen kasih liat kalian Ini website yang lu bisa buka Sendiri Tadi gue ngeliat ada books ya Coba gue buka Ini ada bukunya Dari website ini Illuminati The first testament of the Illuminati Discovered Illuminati And your role in coming age Ada satu Illuminati Wisdom from this planet's greatest minds Mereka punya bukunya juga itu The mark of the Illuminati Oke gue bakal order ini Gue pengen tau Buku yang menurut di dalam Website ini kayak apa Jadi Untuk Informasi selanjutnya Oke Ada di Amazon Untuk informasi selanjutnya Berapa sih 10 Oke 10 dolar Oke Buy now Gue decided untuk beli bukunya Yang dari website itu Gue udah order Memang riskan Karena gue naruh Alamat gue Pengirimannya PO boxnya udah pasti Ketempat gue Well I hope I'm okay Pokoknya gue baca dulu bukunya Nanti kalo bukunya udah dateng Gue bakal bikin video lagi Dan gue bakal Bikin video lagi Apa sih Dalam buku itu Dan Ya let's just say Summary-nya lah ya Rangkumannya dalam buku itu So I guess That's it Dan Kemungkinan gue bakal Ngelanjutin lagi Yang tentang Clone Yang tentang Sacrifice Dan Yang lain-lainnya And I will see you tomorrow So Whatever Happen to me Whatever Happen to my life Setelah Kejadian Yang gue Pernah lah Sama Komunitas mereka itu I don't know Either Emang Illuminati Messing with my hand Atau emang gue yang baper Again Gue nih bukan Expertnya Tentang Illuminati Gue disini tuh Cuma pengen ngasih tau Lo Illuminati itu apa Dan dasarnya Dan di video sebelumnya Gue cuma ngasih tau Experience gue So again Please komen di bawah ini What do you think about it Karena Gue pengen tau juga Dari pandangan lo Terima kasih